Pemerintah bentrokan warga terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang juga dipicu kesepakatan damai yang diingkari salah satu pihak. Aparat keamanan masih berjaga-jaga mencegah bentrok susulan. Anggota TNI dan Pores Mataram berusaha menghalau dua kelompok warga Kelurahan Monjok dan Karang Taliwang yang saling serang di perbatasan desa. Belum diketahui kelompok warga yang memulai penyerangan. Namun warga dari kelompok yang bertikai telah mempersenjatai diri dengan senjata tajam, batu dan senjata api rakitan. Penyebab bentrok diduga akibat salah satu pihak mengingkari kesepakatan damai. Kedua pihak sebelumnya terlibat konflik yang dipicu perusakan pemakaman umum dan tempat pembuangan sampah. Hingga Kamis malam, polisi dan TNI disiagakan di perbatasan kelurahan untuk mengantisipasi bentrokan susul. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi melaporkan.